Di abad yang ke-8, 8-9, di abad yang ke-8 dan ke-9, itu nanti muncul bagaimana karakter daripada penulisan hadis itu dia lebih spesifik. Lebih spesifiknya, yaitu di abad yang ke-8 misalnya, di sana itu sudah ada Jami'ul Masanid, wa sunanul hadi ila akwamil sunan dari Al-Hafidh Ibn Qasir. Kemudian tadi di abad yang ke-7 juga kita tahu ada, misalnya tadi kitab Riyadu Salihin, jadi kita paham itu di abad yang ke-7. Jadi abad ke-7 ini, tadi kitab-kitabnya itu ada Targib, dari siapa? Al-Mundiri, kemudian juga tadi Al-Jami' Baina Sohih Kain, daripada Imam Al-Qurtubi, kemudian juga ada Muntakal Akbar, daripada Abdul Barakat, Abdul Salam, kemudian juga Al-Muhtara, daripada Abdul Wahid Al-Makdisi, kemudian juga Riyadu Salihin, Imam Nawawi, dan juga kita mengenal yang sampai sekarang ada, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Ini kemarin Dr. Sabrin Amin juga menulis tentang Al-Arba'in An-Nawawiyyah ini, untuk penjelasan daripada hadis-hadis yang ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyyah ini, utamanya dalam bidang pendidikan. Ya, di sini berarti ada Imam Al-Zahabi, ada Ibnu Sayyidinas, kemudian ada Ibnu Hajar Al-Sekolani, kemudian juga ada Ad-Dim Yati, ada Al-Ayni, ada As-Suyuti, kemudian Al-Zarkasi, dan yang lainnya. Itu di abad yang ke-7. Sedangkan abad yang ke-8, ini sudah kepada lebih detail lagi, misalnya ada Al-Khafid Ibn Qasir yang menulis tentang Jami'ul Masanid wa Sunan. wa Sunan al-Hadi ila Akwami Sunnah. Jadi, kumpulan ataupun ensiklopedi daripada sanat-sanat yang ada, yang ada dalam hadis, ataupun juga riwayat-riwayat yang lainnya. Kemudian juga Ibnu Daqiqil A'id, juga seorang ulama besar yang juga menulis tentang Al-Imam Fil Hadisil Ahkam. Jadi, membahas tentang hadis-hadis terkait dengan hukum. Nah, kemudian yang terakhir, ini di abad yang ke-9 itu, ini sudah disusun tentang bagaimana... Oke, oh iya, tadi hilang kayaknya nih. Oke, terima kasih sikit lagi. Ini bukan slide, ini website ya. Nah, oke, ini ya, nampak sikit. Ini yang last sekali, disini sudah itu ya. Jadi, di abad yang di Kornel Tasik ya, disini ada beberapa kitab ya, terkait dengan masa itu. Tadi ada, termasuk juga yang sampai kepada kita juga, Buluhul Maram, ini di abad yang ke-9 Hijriah. Kemudian, di abad yang ke-10, ini ada Jamul Jawami As-Suyuti. Kemudian, Jamil Sohiri, dia sudah dalam bentuk apa, macam ensiklopedi. Jadi, mengumpulkan hadis, tapi tidak secara keseluruhan. Baik apa, sanat ataupun matannya. Jadi, dia hanya awal matan, ataupun juga dari beberapa tokoh. Jadi, untuk memudahkan. Diantaranya adalah siapa? Imam As-Suyuti, ya, Jamaluddin. Jalaluddin As-Suyuti. Ya, dia menulis tentang Jamil Sohiri. Ini banyak, di PDF pun ada juga. Termasuk juga Jamul Jawami. Ya, jadi gabungan dari gabungan, ya, Jamul Jawami. Nah, ini kalau dalam buku-buku itu sebagai akhir daripada masa untuk perkembangan daripada Tadwinul Hadith. Ya, perkembangan daripada Tadwinul Hadith. Sehingga kemudian, oh, ternyata memang sampai di abad yang ke-10, itu sudah settle, ya. Sehingga mungkin hanya tinggal penyebarannya saja. Ya, penyebaran. Misal, riwayat ini dia tak sampai ke Egypt, misalnya. Ataupun karena Indonesia, ataupun Nusantara ini jauh. So, tidak banyak hadith yang sampai ke kita. Ya, kalaupun ada kitabnya juga dia tidak banyak sangat, gitu ya. Tidak banyak sangat. Jadi, hanya sebagian. Nah, dari sini kemudian, misalnya, oh, yang banyak itu adalah yang dari secara fikir itu nanti syafi'i. Sehingga kemudian hadith-hadithnya yang digunakan pun ulama-ulama yang dari penyokong daripada syafi'i. Nah, sehingga yang macam Musnad Ahmad, atau mungkin juga Abu Hanifah apalagi, Al-Muattah pun dia tidak banyak dikaji. Nah, ini jadi nanti ada istilah baru, yaitu the living hadith. Actually, hadithnya bukan the living hadith, maknanya yang ada di masyarakat, tetapi lebih kepada, bukan living hadith, tak apa-apa. Jadi, penyebaran daripada hadith itu akan mempengaruhi daripada pola-pola beragama daripada masyarakat. Nah, itu ya. Oke.